Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dua kali maka Anda update untuk tahu tentang ilmu kebatinan, ilmu benda bertuah, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta dan lain-lain Dan membahas tentang ilmu yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara Jadi siapakah, siapa sih penjaga samudera Hindia ini? Jadi ini, sumber ini banyak saya ambil dari buku cerita rakyat Jogja, sumber-sumbernya Dan sebagian saya pelajari dari searching, sebagian dari buku-buku yang menyangkut tentang Nyirorokidul yang saya kumpulkan dalam satu cerita yang singkat Jadi Nyirorokidul ini sebenarnya adalah seorang putri cantik yang dimana namanya adalah Kadita Saking cantiknya, Kadita ini disebut juga dengan nama Dewi Srengenge Srengenge namanya disebut Dewi Srengenge Yang dimana artinya itu Dewi yang memiliki kecantikan seperti matahari yang sangat indah Yang dimana ayahnya itu adalah seorang raja yang namanya adalah Mundingwangi Jadi kerajaan ini adalah kerajaan Sunda Pajajaran pada abad ke-16 Jadi berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran pada abad ke-16 Yang dimana kerajaan ini lebih tua daripada kerajaan Islam Mataram Jadi si Kadita ini merupakan anak seorang raja yang tadi saya bilang yang namanya adalah Mundingwangi Yang dimana sebenarnya raja Mundingwangi ini tidak kelahirannya si Mudita ini tidak membuat raja bahagia Karena dia menerima anak perempuan Jadi sehingga dia si raja ini, raja Mundingwangi ini karena tidak menginginkan anak perempuan Beliau ini menikah lagi dengan yang namanya Dewi Mutiara Yang dimana Dewi Mutiara ini yang akan penyebab asal-usul Nyiroro Kidul Jadi ini istri raja atau ayahnya si Kadita ini bernama Dewi Mutiara Dan setelah menikah dengan Dewi Mutiara dapatlah dia seorang putra Dari ibunya Dewi Mutiara Yang dimana Dewi Mutiara ini berharap bahwa putra dari Dewi Mutiara yang cowok ini Untuk menjadikan anaknya yang putra ini menjadi raja Sehingga si Dewi Mutiara ini memiliki taktik karena tidak suka dengan si Kadita Sehingga dia pernah mengusir si Kadita Sehingga ditahu oleh raja, raja Mundingwangi atau bapaknya si Kadita Sehingga raja Mundingwangi ini marah dan murka kepada si Dewi Mutiara ini Istrinya ini yang memiliki anak putra Sehingga Dewi Mutiara ini tidak kehabisan akal untuk bagaimana cara mengusir atau mengeluarkan si Kadita Dari kerajaan Sunda Pajajaran ini Sehingga Dewi Mutiara ini pun Dewi Mutiara ini mengutus seorang dukun Untuk memberikan penyakit kepada si Kadita Yaitu yang dikirimkan dia penyakit kudis Sehingga si Kadita ini menjadi memiliki penyakit kudis yang banyak Sehingga bau penyakit kudisnya ini sampai sangat busuk baunya Sehingga dari raja Mundingwangi ini Mencarikan banyak tabib Banyak-banyak tabib tapi tidak mempan Sehingga tetap kondisi busuk dari kulitnya si Kadita Yang didukuni oleh ibu tirinya Dewi Mutiara ini Sehingga semakin bau dan busuk Sehingga si Kadita ini diusir Diusir ya Karena sudah berbagai cara tabib diundang Tidak ada reaksi atau tidak sembuh Sehingga saking malunya raja Ataupun dari kekerajaan Dikira penyakit yang akan menyebar Sehingga si Kadita ini diusir Dan pergi Si Kadita ini pergi ke samudera selatan Selama tujuh hari Jadi ini asal-muasal yang akan membuat dia menjadi Nyirorok tidur Kadita ini pergi ke samudera selatan selama tujuh hari Dan lompat ke lautan itu Sehingga penyakitnya itu Tanpa dia sadari Sembuh perlahan Ketika melompati Laut yang ada di samudera selatan Dan Setelah Penyakit kudisnya ini Sembuh secara perlahan Dia pun menjadi Penguasa Berkuasa di samudera selatan Atau laut pantai selatan Ini asal-muasalnya Nah untuk kerincian cerita Ketika dia loncat Dan apakah dia dibawa oleh jin Ataukah dia Apa namanya Tiba-tiba diberikan kekuasaan oleh Allah SWT Atau bagaimana ceritanya Itu Di silsilah itu Saya tidak sampai mendapatkan kehal-hal itu Dan Sumbernya takutnya salah Jadi Asal-muasalnya ketika si Kadita ini diusir Karena penyakitnya Dia ke samudera selatan Selama tujuh hari Loncat dan ke Lautan Sembuh lah penyakitnya Sehingga dia Itulah asal-muasal menjadi Penguasa pantai selatan Atau Disebut juga Nyiroro Kidul Jadi Nyiroro Kidul ini Sangat dipercayai mitosnya Bahwa Tidak boleh memakai Baju hijau Di Pantai selatan itu Karena takutnya akan Banyak cerita-cerita yang ditarik Ketengah laut Dan merasakan Hal-hal spiritual Atau hal-hal aneh Ketika menggunakan Baju hijau Jadi Sebenarnya Nyiroro Kidul itu Adalah Perempuan cantik Yang didukuni oleh Ibu tirinya Yang bernama Kadita Yang diusir dan Ke Samudera selatan Sehingga Penyakitnya sembuh Dan Menjadi penguasa Pantai selatan Jadi itulah Silsilah Cerita Nyiroro Kidul Yang saya ambil Penjelasan ini Dari Buku cerita Rakyat Jogja Dan Sebagian Dari Searching-searching Yang saya kumpulkan Dan baca-baca buku Apabila ada Salah kata Itu dari Kebodohan saya sendiri Apabila ada Benarnya Itu datangnya Dari Allah Kalau ada Hal-hal yang menyinggung Tentang Nyiroro Kidul ini Saya minta maaf Karena Saya juga Mengumpulkan informasi Dan kalau ada Kesalahan Saya minta maaf Dan Jangan lupa Dukung channel ini Dengan like Dan subscribe Untuk Membantu Mengembangkan Dan saya pribadi pun Semakin membuat Video-video yang menarik Dan bermanfaat Buat Anda Tidak cuman Membuat mata lelah Menonton Tapi ada manfaat Semoga video ini Berkabar manfaat Wabillahi taufiq al-hidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati